Rabu siang, tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau memantau sejumlah titik api di beberapa kabupaten di Riau. Diduga kebakaran hutan dan lahan terjadi lantaran ulah pembakar lahan untuk membuka lahan perkebunan. Ya, kondisi ini kian diperparah oleh kondisi di wilayah Riau yang mulai memasuki musim kemarau. Satelit Tera dan Aqua milik BMKG Kota Pekan Baru memantau terjadinya peningkatan sejumlah titik panas. Ya, hingga kini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 843 hektare. Pemerintah Provinsi Riau telah tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan 2019. Penetapan ini akan berlaku hingga 6 bulan mendatang. Alhamdulillah dari hasil pemantauan tadi, seluruh yang kami lihat tadi itu sudah tinggal pendinginan dan sudah mulai berkurang lah. Kalau apinya tidak kelihatan, jadi cuma hanya tinggal asap kecil, asap-asap yang bertebaran, yang itu tadi adalah hasil daripada pendinginan dilakukan oleh kawan-kawan semua.